Intro Apakah sudah ada sikap resmi dari Mabes Polis setelah vonis dijatuhkan termasuk kepada Ferdi Sambo yang diponis mati dan Richard Eliezer yang diponis 18 bulan penjara, Pak Deddy Ya jadi sekali lagi mas bahwa kami Polri lalu menghormati menghargai apa yang sudah menjadi keputusan hakim di pengadilan dalam proses pidana dan itu keputusan itu ya kita hargai dan kita hormati sesuai dengan asas diferensiasi fungsional karena semuanya sudah memarankan perannya sesuai dengan regulasi yang terlalu Spesifik dalam kasus vonis mati terhadap Sambo, apakah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh jajaran polisi terhadap vonis mati mungkin ini yang pertama kali terhadap seorang perwira tinggi berbintang 2? Ya kalau langkah-langkah antisipasi secara boleh dikatakan umum saya rasa tidak ada mas yang jelas dari komitmen Bapak Kapolri dari awal bahwa proses pengungkapan kasus ini harus diungkap secara terang beneran dan juga setransparan mungkin dengan proses pembuktian secara ilmiah dan komitmen Bapak Kapolri dari awal itu sudah kita buktikan sampai dengan polisi hari ini dan polisi hari ini pun Polri betul-betul menghormati apa yang menjadi keputusan para hakim di pengadilan negeri tersebut Tidak ada semacam kekhawatiran atau langkah antisipasi kalau memang orang-orang yang loyal dengan Sambo melakukan perlawanan balasan gitu? Ya dalam setiap kesempatan Bapak Kapolri sudah mengingatkan kepada seluruh personel Polri Ya Bapak Kapolri sudah tidak ada lagi setelahnya harus mengingatkan dua kali lagi Setiap anggota Polri yang terbukti melakukan kesalahan, pelanggaran, silapapun pasti akan proses bersuaringan prosedur rukam yang berlaku Ini komitmen Bapak Kapolri yang setiap saat beliau akan sampaikan dan ingatkan kepada seluruh jajaran Polri Oleh karena Polri harus betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas apalagi dalam memberikan pelindungan, pengayuman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Ini harus kita lakukan setiap saat